Saya sudah hire Lanton untuk curi resep cake coklatnya BCL Ini dia Aduh lamur mata saya Udah saya bikin resep saya sendiri aja deh Ini dia Ini dia resepnya Anti gagal Tonton sampai habis Saya spill di akhir video Hai saya Novi ketemu lagi di NDC Hari ini saya mau bikin cake coklatnya BCL Jadi ada salah satu dari kalian yang minta untuk dibuatin resep ini Yang merasa minta komen ya Nah untuk cake-nya kita hanya pakai 6 bahan ya Pertama-tama saya akan melelehkan margarinnya dulu ya Nah ini kita kasih vanilla ya Ini spatula saya tahan panas ya Jadi kalau nggak tahan panas jangan pakai spatula Nah ini vanilanya kita masukkan Nah ini udah meleleh Kita sisikan Kita kocok telurnya dulu Gula pasir SP Nah kita kocok dengan kecepatan sedang kira-kira 5 menit ya Nah gini nih enaknya kalau kita bikin kue sendiri Kita bisa kira-kirain gulanya mau seberapa Karena kan akhir-akhirnya ada cerita ya Anak yang kebanyakan makan gula Jadi ginjalnya jadi rusak ya Emang udah bener pesan kue di NDC sih Ini udah mulai pucat ya Nah ini udah kental Berjejak ya Ini karena pakai SP jadi kita nggak usah takut kuenya bantut Ini mixernya nanti kita masih pakai untuk mencampurkan terigunya Nah ini kita aduk Kecepatannya paling rendah ya Nah terakhir kita aduk sebentar Sebelum kita masukkan margarin lelehnya Nah loyangnya seperti ini ya 20 cm Tingginya 8 cm Dan dipoles Sama dikasih kertas roti Kita tuang ke loyang Pokoknya kalau sebelum kita proses kuenya Kita harus nyalakan ovennya dulu ya Nah tapi kalau ini karena pakai SP Kalau kita bikinnya dalam jumlah banyak Terus dia ngantri masih memungkinkan ya Segera kita panggang Ini kalau di oven saya suhunya 180 derajat ya Selama 40 sampai 45 menit ya Ini kan karena kuenya tebal ya Kalau misalnya atasnya udah agak gosong Atau misalnya digini-giniin masih goyang-goyang Kita tutup dengan kertas roti Nah sekarang sambil nunggu kuenya mateng Kita bikin coklat genasnya ya Ini dark cooking coklat Terus ini ada fresh cream Sama ada butter ya Jadi kita hanya menggunakan 3 bahan aja Oke sekarang kita mulai Masak whipped creamnya dulu Nah kita masak sampai dia meletup sedikit aja ya Angget-angget gitu Nggak boleh sampai mendidih ya Nah ini masak ini nggak boleh ditinggal ya Masih dipantengin Nah ini boleh kita masukkan butter Begitu butternya udah meleleh Boleh kita masukkan coklatnya Nah ini butternya udah meleleh Kita matikan apinya Baru kita masukkan coklatnya Coklatnya dipotong-potong kayak gini ya Biar dia gampang larut Nah ini kita rendem sebentar ya Nah baru boleh kita aduk Sampai larut semuanya ya Coklatnya nggak gumpal-gumpal Tuh mengkilat ya Shiny banget tuh Tuh silau Nah ini kita dinginkan Kalau mau taruh di kulkas boleh sebentar Kemudian nanti kita mau kocok Nah kita diamkan Kalau udah dingin Nah boleh juga kita masukin kulkas Nah ini tadi saya taruh kulkas ya Biar lebih cepat dia dingin Nah ini hasilnya jadi kayak gini ya Dia agak padat Nah ini kocoknya juga secukupnya aja ya Jangan lama-lama Nah ini kita ratakan dulu Dengan spatula Nah baru kita kocok lagi Asal rata aja ya Aduh Udah jadi deh Nah bentukannya seperti ini ya Tuh creamy kan Ya creamy Jadi jangan sampai kelamaan ya Kalau kelamaan nanti dia kayak pecah santan Berbulir-bulir Berbutir-butir Nah ini kita taruh kulkas lagi Supaya dia lebih ngeset lagi Nanti baru kita poles ke kuenya Kuenya juga kita biarkan dingin dulu ya Jangan anget-anget Nanti kalau anget-anget ininya meleleh langsung Nah ini udah mateng ya Tuh Dia memang agak menggunung sedikit Nanti akan saya seset supaya dia rata Tapi kalau kalian mau bentuknya menggunung gini juga gak apa-apa Ini karena saya pakai loyangnya bongkar pasang Jadi saya bukain seperti ini ya Kalau kalian gak ada yang bongkar pasang gak apa-apa Ini kita tunggu dingin Setelah dingin baru kita cover dengan coklat ganas Nah nanti saya akan covernya dengan menggunakan sendok ya Nah jadi kalau kalian gak ada spatula yang stainless Yang untuk kue Jadi bisa pakai ya Ini sisaan yang bagian atas ini Saya akan bikin jadi keksikel Nah ini tinggal kita kasih coklat ganas yang tadi ya Nah oh ya kalau kalian mau lebih moist Bolunya ini boleh dikuas dengan susu evaporasi Nah ini begini ya pakai sendok Tuh Harus agak banyak supaya langsung kesapu di seluruh permukaannya Tuh ini kan udah jadi motif Motif abstrak Nah tinggal yang sampingnya Tuh giniin aja Yang penting dia ketutup Ini kan yang penting udah kebalut semua ya Nah ini tinggal kita lapikan lagi Nih kalau motifnya mau dari bawah ke atas Nah udah jadi kan Tuh Gimana hasilnya menurut kalian? Kasih komen ya Sekarang kita potong ya Nah Udah mirip belum? Nih Mau sekali hape tuh? Enggak dong Kan kita harus jaga image Ya biar elegan Kita coba ya Nih Saya ambil yang banyak coklatnya Hmm Nimbang Apaan lu nimbang? Nikmat banget Jadi Ini nyoklat banget ya Nyoklat banget Kemudian dari genasnya ini juga bikin Cake-nya ini secara keseluruhan Jadinya perfect gitu Oke Jangan lupa like, share, komen Dan subscribe Kalau ada ide Mau bikin resep apa lagi yang lain Silahkan komen Oke Thank you Sampai ketemu di lain waktu Jangan lupa like, share, komen dan subscribe